Intro Di suatu hari, si Udin pulang dari kantornya mengendarai sepeda motor kesayangannya Pada saat diperjalanan Udin melihat ayam di tepi jalan pada jarak sekitar 100 meter Pada saat itu ayam tidak merespon datangnya si Udin Pada saat Udin sudah berada jarak 1 meter ayam itu tiba-tiba lari menyeberang jalan seperti tak punya dosa Karena sudah tidak bisa menghindarinya Akhirnya Udin pulang membawa ayam kurek gratis Tamat Sungguh cerita yang mengharukan Dari cerita tersebut banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang memiliki banyak orang Mengapa ayam menyeberang jalan? Ini adalah lelucan TKTQ umum yang jawabannya adalah untuk sampai keseberang jalan TKTQ itu muncul dalam pedisi 1847 majalah Dead Mickerbocker Majalah Bulanan New York City Gurawan dan plesetan yang tampak seperti TKTQ itu ternyata mendapat perhatian besar dari dunia mulai dari ilmuwan tokoh-tokoh dunia musisi hingga para presiden serta selebritis tanah air Berikut komentar mereka tentang si ayam Pendapat seorang guru TK supaya ayam itu sampai ke ujung jalan untuk mendapat pendidikan yang lebih baik agar tercapai cita-citanya Kata Martin Luther King Saya memimpikan suatu dunia yang membebaskan semua ayam menyeberang jalan tanpa mempertanyakan kenapa George Bush Kami tidak peduli kenapa ayam itu menyeberang Kami cuma ingin tahu apakah ayam itu ada di pihak kami atau tidak atau mereka bersama kami atau melawan kami Menurut Sedang Husin Tidak ada yang namanya ayam menyeberang jalan di negara saya tapi jika anda akan datang untuk memutukannya saya tidak akan memisinkan Mugabe Setelah setiap lama jalan dikuasai petani kulit putih ayam miskin yang tertindas telah menanti terlalu lama agar jalan itu diberikan kepadanya dan sekarang dia menyeberanginya dengan dorongan ayam-ayam keterang-terang kami bertekad menambah alih jalan tersebut dan memberikannya pada ayam sehingga mereka bisa menyeberanginya tanpa rasa ketakutan kecepatan pergerakan ayam ketika menyeberang tidak tergantung pada berat yang itu semua ayam dengan berat yang berbeda pasti mempunyai kecepatan yang sama ketika menyeberang ayam itu mempunyai keinginan yang kuat untuk sampai keseberang jalan karena untuk menyeberang hanya 1% dibutuhkan bakat dan 99% kerja keras Albert Einstein apakah ayam itu menyeberang jalan atau jalan yang bergerak di bawah ayam itu semua tergantung pada sudut pandang kita sendiri jika fakta tak sesuai dengan teori maka rubahlah faktanya kenyataan hanyalah sebuah ilusi walaupun terjadi terus-menerus dan saya tidak memiliki bakat tertentu saya hanya ingin tahu tentang apa saja Isaac Newton semua ayam di bumi ini akan menyeberang jalan secara tegak lurus dalam garis lurus yang tak terbatas dalam kecepatan yang seragam terkecuali jika ayam berhenti karena ada reaksi yang tidak seimbang dari arah berlawanan Charles Darwin ayam telah melalui periode waktu yang luar biasa telah melalui seleksi alam dengan cara tertentu dan secara alami tereliminasi dengan menyeberang jalan John F. Kennedy jangan tanyakan apa yang ayam itu lakukan tapi tanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk ayam itu Robert Langdon kemungkinan ada konspirasi antara ayam dengan pemuasa saat ini kita akan pantau jejak ayam di jalan sampai menemukan simbol-simbol yang bisa jati titik terang Mahatma Gandhi ayam yang menyeberang jalan merupakan pencarian aktif atas kebenaran tanpa permusuhan kemarahan dan kekerasan yang memungkinkan si korban melihat darinya sendiri sebagai kesatuan dengan musuhnya ayam itu membutuhkan sebuah kekuatan untuk melaksanakan ayam sah itu adalah kekuatan cinta kasih yang sangat kuat yang dilahirkan dari ketiadaan kepentingan pribadi Mazer Tersa tidak semua ayam bisa melakukan hal-hal besar tetapi mereka bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar sesama ayam haruslah saling mengasihi sebab itulah hakikat hidup jika ayam tidak bisa mengasihi sesama yang jelas bisa dilihat bagaimana bisa mereka mengasihi Tuhan yang jelas tak bisa dilihat salam kasih Lady Day ayam yang mana di jalan mana yang jelas jalanan di seluruh dunia harus dibersihkan dari ranjau darat satu lagi penyakit terparah di dunia adalah tidak dicintai Khalil Jibrat ayam yang menyeberang jalan adalah ayam yang kesetia ia menjelatkan diri dari mereka yang memandang kesombongan sebagai keberanian dan kelemutan sebagai kemonafikan dan ia menyingkir pula dari mereka yang menganggap bualan sebagai kebijaksanaan dan kesulian sebagai kebodohan Jalaluddin Rumi dunia yang luas ini tak bisa memberikan ruang yang cukup bagi si ayam untuk hidup bersantai dan bahagia ada keberanian yang terlibat jika ingin mencapai kebenaran ketahuilah apapun yang menjadikanmu tergetar itulah yang terbaik untukmu dan karena itulah Kalgo seorang pecintanya lebih besar dari singgah sananya Imam Al-Ghazali ayam yang menyeberang jalan adalah ayam yang berani dan berani termasuk sifat yang mulia ciri yang membedakan manusia dan ayam adalah ilmu manusia adalah makhluk mulia karena ilmunya tanpa ilmu mustahil ada kekuatan hiduplah sebagaimana maumu namun ingat bahwa engkau akan mati cintalah siapa yang kau sukai namun ingat engkau akan berpisah dengannya kelak berbuatlah seperti yang engkau kehendaki namun ingat pasti akan ada balasannya saibaba ayam menyeberang jalan adalah sebuah proses menuju tujuan hidup hanya dengan hati yang murnilah maka akan mencapai kesadaran tertinggi dari seluruh upaya keras yang dilakukan oleh ayam dalam perjalanan spiritual hanya terdapat satu jalan mulia yaitu jalan cinta kasih lupakanlah perbuatan negatif yang telah diperbuat orang lain terhadapmu dan sebaliknya lupakan perbuatan positif yang telah kau lakukan terhadap orang lain miscaya akan ada kedamaian di hati dengan adanya banyaknya ayam yang menyeberang jalan adalah suatu pertanda kemajuan dalam ilmu telepati akan memungkinkan manusia untuk berbicara dengan hewan peliharaan dan ternak hal ini akan mengarah pada kebangkitan vegetarianisme dari pagi yang tenang akhir akan datang ketika ayam yang menari jumlah lingkaran akan menjadi sembilan suma jinghai ayam yang menyeberang jalan adalah ayam yang mencari kedamaian namun kita tidak akan memperoleh pikiran damai kecuali kita dapat berhubungan dengan sumber kedamaian yang ada di dalam diri kita jika kita mencarinya di luar kita takkan pernah menemukannya sebab kedamaian ada dalam diri kita bersahajalah maka hidup akan lebih mudah dan menghemat seluruh energi tak perlu membebani diri bebaskanlah apalah arti sebuah nama andai kata ayam yang menyeberang jalan itu diberi nama lain tetaplah ia akan berkokok ayam tetaplah ayam dengan sifat alaminya ini adalah tentang esensi kaslian atau hakikat materi memang nama adalah sebuah doa dan harapan orang tua kepada anaknya akan tetapi jika nama itu hanya membuat perselisihan saja maka nama itu tak berarti apa-apa kadang dalam keadaan tertentu lebih baik jika nama seseorang itu tak pernah ada saja ini pernah kualami ayam yang menyeberang jalan itu mungkin salah satu korban perbudakan dan setiap kali saya mendengar seseorang berdebat tentang perbudakan maka saya merasakan suatu dorongan yang kuat untuk melihat perbudakan itu terjadi pada dirinya sendiri dan si ayam janganlah lari dari tanggung jawab di hari esok dengan cara menghindari hari ini keyakinan saya adalah ketika saya berbuat baik maka saya merasa lebih baik dan begitu pula sebaliknya Stephen Hawking ayam yang menyeberang jalan berarti ia sedang menaruh harapan hidup yang lebih baik meskipun harus melewati berbagai rintangan andai kata harapan ayam itu diturunkan hingga titik 0 maka ayam itu akan benar-benar menghargai semua yang telah ia miliki saat ini ayam yang menyeberang jalan tentulah ada yang dilanggar kadang untuk mencari kebenaran mau tidak mau harus melanggar sebuah tatanan jika ayam harus melanggar lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup untuk kasus-kasus yang lain pelajari lebih dulu Britney's Peace never ever lost your passion to dream ya cih ayam yang menyeberang jalan itu sedang mewujudkan impiannya kita juga harus berusaha mewujudkan impian seperti yang sering kukarkan di setiap panggungku memang banyak hal yang dilakukan untuk menuju ke arah sana anak muda biasanya mudah kehilangan pandangan hidup apalagi jika sering menghabiskan waktu eteka berpesta banyak jalan licin yang membuat tergelincir so kita haruslah tetap maju ya imagination give me one more time so many ways let you lose all my senses that is just so that baby baby oh i did it again i played with your heart got lost in the game oh baby baby oh you think i'm in love then i'm sent from above i'm not that innocent i am a lub' i am a lub' lроh lroh 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 Terima kasih telah menonton!